Pemisah masa perkenalan lingkungan sekolah rutin dilakukan kanggo siswa Anyar. Tapi pas pandemi, pihak sekolah Kudu tetap nerapakan protokol kesehatan selama MPLS. Kayak dilakukan SMP Negeri Siji Sumber, Singkudu ngebagi loro sesi pertemuan kanggo nyegah penularan COVID-19 sang alas. Suasana sejen katoning aktivitas masa perkenalan lingkungan sekolah Neng tengah pandemi COVID-19 sang alas, pihak SMP Negeri Siji Sumber tetap ngadakan MPLS Kanggo Siswa Anyar dan KT Kudu tetap nerapakan protokol kesehatan. Selama Rungdina mengharap, pihak sekolah ngupai pengenalan Kanggo Siswa Anyar bari ngebagi loro sesi. Ya, Kanggo ngecegah penularan COVID-19 sang alas, siswa neng sekelas dibagi dari loro bagian selama loro jam. Beli cuma kuan, pihak sekolah gedik nyiapakan protokol kesehatan sejenek, kayak cek suhu awak, lendian jurakan rutin basu tangan, anggos sabun, atau ngeguna akan hand sanitizer. Selama MPLS para siswa gedik kudu ngecantumakan nomor WhatsApp, Kanggo melui pembelajaran simbakal dilakukan secara daring atau online. Sudah dirasmadi, RCTV Cirebon. Pemisah Manjing Tahun Ajaran Anyar, Ning Kabupaten Cirebon durung nerapakan kegiatan belajar-ngajar secara tatap muka atau waluring. Supaya beli jenuh, Bupati Cirebon nyaluk aneh inovasi pembelajaran bari metode daring atau online. Manjingi Tahun Ajaran Baru Rongewurongpulu, Rongewurselikur, Pemerintah Kabupaten Cirebon pasti akan sekolah durung bisa nerapakan kegiatan belajar-ngajar secara tatap muka atau waluring. Dekat itu sektor CJNE wisdinya tak akan dibuka. Ketentuan kian sesuai anjuran pemerintah pusat, terlewi Kanggo daerah sindurung manjingi zona ijo COVID-19 sangalas. Dari pemerintah daerah cuma ngelaksanakan sesuai anjuran. Sistem online sindianggap mulai nemui titik jenuh, kenang akehal, mulai sing kebutuhan kuota sampai angele nyerap ilmu. Tapi Bupati Cirebon njaluk supaya aneh inovasi nimpelasanaan KBM secara online, supaya meminimalisir kejenuhan. DWK ngarep na baka Kabupaten Cirebon wis manjingi zona ijo, maka kegiatan sekolah bakal normal maning. Dekatnya kudu tetap nerapakan protokol kesehatan. Cirebon Pemisah informasi sejenai bakal kulah sampai akan sui sejenai niki, tetaplah tenguara basa Cirebon.